Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Selamat pagi, siang, sore atau malam Untuk kalian menonton podcast ini Welcome back to Dikadagu Podcast Oke, ini udah lama banget video terakhir sama Abah gitu ya Abah Erwin Itu udah lama banget uploadnya dari terakhir gue podcast Jadi ini mudah-mudahan gak terkendala lagi Mudah-mudahan udah lancar lagi Dan hari ini suasana yang begitu cerah Alhamdulillah cerah ya Dan hari ini juga gue kenapa-kenapa seperti ini Karena segmented banget Gue bersama salah satu youtuber lah Yaitu youtuber yang dia mereview beberapa Entah mereview atau meliput tentang kereta Ya, jadi kita sambut aja Jadi dia Bang Deki Oke Oke Pak kawan Bang Dika Selamat pagi Alhamdulillah Oke, jadi For your info Jadi Bang Deki ini salah satu abang senior di kampus gue Temen-temen Iya, tapi kan kelasnya agak jauh ya Lumayan agak jauh gitu Jadi disini gue mau Udah lama banget mau ngobrol sama dia Cuma kita berapa kali cancel ya Terus cancel Terus akhirnya baru sekarang bisa gitu Baru sekarang juga Kebetulan lagi-lagi libur gitu Dan kita akan nanya-nanya nih tentang kereta Tapi sebelum masuk ke kereta Lu basic juga guru ya Bang ya Iya Berapa lama lu untuk jadi guru Selama lu mengajar ini Oh gitu Dulu pertama kali ngajar tuh gue 2009 2009 Belum lulus tuh Belum lulus Itu yang bikin agak curhat jadinya Lulusnya lama jadi belum lulus udah ngajar dulu tuh Oh gitu Oke Ngajar swasta Kira-kira 2009 itu udah 13 tahun ya Ya iya ya Udah lama banget ya Gak lah Oke 2009 Nah gue angkatan 2010 saat itu gitu Jadi mungkin ketemu-ketemu ya sekelebat-sekelebat aja lah Ini pun baru-baru ngobrol nih Baru ini nih Di kampus tuh kayaknya gak gak ya Sering ketemu cuman Iya Tau muka Cuma gak pernah yang kayak say hi banget gitu Itu gak gitu Oke Minder saya Saya jadinya Gue Apa aja bahwa saya Aku terserah deh Gitu ya Jadi Bang Deki ini guru juga gitu Sekarang di Jakarta Selatan ya Jakarta Selatan Pasal Jakarta Selatan Dan tetap ngonten ya Dan setelah gue riset nih ya Gitu ya riset Pakai seri riset-riset gitu Jadi aku Youtubenya itu Memang baru kurang lebih 2 tahun inilah Tentang kereta gitu Nah Nah bisa ceritain gak Bang Jadi awalnya tuh kenapa Terus Kenapa kereta gitu Dari pertama dulu nih ya Dulu kan awalnya bikin Youtube tuh Karena Biasanya Karena pengalaman ya Biasanya ada yang udah pernah juga Harddisk penuh Akhirnya di upload tuh Wah uploadnya deh Udah selesai upload Sempet hapus Awalnya itu Lu cuma dokumentasi doang Iya Maksudnya buat diabadikan lah gitu 14 gelas tuh Baru fokusnya tuh 2016 Waktu itu sempet Ngajar di swasta Jalan-jalan Kan lu sering Foto-foto juga tuh Apa gak video ya Coba video tuh Akhirnya Tetep upload-upload Iseng doang Ngabisin file yang ada di kamera lah Sampai akhirnya tuh Kecanduan Belajar ngedit Cuman kuliah dulu belum Belum ada tuh Mungkin jaman bandika Ada ya Ada ada Cuman lu Akhirnya video digital tuh Masih agak susah ya Di jangkaunya Belajar tuh Belajarnya juga Dari youtube juga Sampai akhirnya Ketemu itu Pas pandemi Jadi 2016 ke 2019 Itu masih dokumentasi sekolah Kegiatan sekolah lah Jalan-jalan Di sekolah ada acara apa Saya videoin Pas pandemi tuh Bingung tuh Sekolah libur Apanya Terus karena Waktu itu kan Anak seneng kereta Jadi tempat ini Sebenarnya ada sejarahnya Dulu tuh gue sering Ngajak anak Kesini nonton kereta Sampai akhirnya Itu anak dua Sering nontonin Youtube-youtube Kereta Konten-konten gede lah Yang udah pada duluan Akhirnya mikir Wah kenapa Ngebikin kereta aja Akhirnya dibikin lah tuh Video kereta Dan akhirnya Banyak yang nonton Lain dilitin lah Sampai sekarang 2020 sampai sekarang 2022 ya Dan alhamdulillah Konten kreator dulu Yang sering ditonton Sama anak Kebagian besar Jadi temen gue Hunting sekarang Dulu Baru ngeliat mereka tuh Keren nih Master nih Sekarang alhamdulillah Bisa jadi temen Jadi sharing lah ya Yang diambil apa Oke Berarti kategori Yang gak kecelakaan juga Maksudnya artinya Secara ini ya Yaudah emang Seneng juga gitu Sama kereta Iya seneng Basicnya bener-bener Seneng di keretakah Atau mungkin ada Transportasi lain Misalnya Transportasi lain sih Sebenernya Sebenernya Awalnya lebih seneng bis Oh gitu Bis Bis saya dari kecil tuh Gue ya Alat Yaudah kita saya aja ya Oke saya dari awal Jangan gue aja nih Gue waktu kecilnya Seneng banget bis Sampai naik bis tuh Kayaknya Wah keren Keren banget gitu Sampai kuliah juga Tetap seneng bis Karena pulang pergi Naik bis dulu kan Sorry Di mana dulu Di Cibubur Cipayung Naik bis dulu Gelantungan tuh Jadi dulu belum Seneng kereta Ya seneng sih Gak kereta Seneng cuma karena Lingkungannya gak dekat Sama kereta Jadi kurang-kurang Yaudah gitu aja ya Sekedar lewat aja Karena pas udah nikah Tinggal di Matraman Dan deket banget Sama rel Stasiun Jatinegara Stasiun Kondok Jati Akhirnya lebih dekat sama kereta sekarang Walaupun suka bis juga Tapi sekarang jadi suka kereta juga Jadi suka kereta ya Karena anak tadi ya Iya karena anak tadi ya Apa-apa anak Sumbar rejeki Ya bener Jatinegara Jatinegara Waduh Alhamdulillah Buat nambah jajan Oke Oke lah gitu Oke Nah ini Udah kedengeran dengan suara kereta lagi nih Nah nih Ini kenapa viewnya kayak gini Emang sengaja gitu Kalau ada kereta lewat Kereta ini Ini kereta Air Langga nih Apa ya Ini rutenya apa nih Air Langga tuh rutenya Surabaya Surabaya Oh Gak salah ya Coba kita lihat Ini iklannya kereta dulu Oh disana juga ada kereta Ini kereta teman-teman Itu apa tuh kereta apa tuh Ini kereta Marsenves Air 205 Ke Masih dalam kota Masih dalam kota Saya boleh rekam juga ya Boleh 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 Ini rak tangan ya Sambil ya Sambil oke Ini jarang-jarang Iya 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 Oke Sedikit aja Oh iya panjang juga ya Panjang Mau ditanyain gak Keretanya Iya Oke Oke Gue tadi terpikir Mau ditanyain sejarah keretanya Weh Resited ya Kereta aja ditanyain Oh yang itu dari Surabaya Yang kaget Surabaya Udah udah dulu dong Wih gila padet banget Bahwa tadi depan masih kosong ya Padet banget belakang Kalau harus dipotong Dipotong aja Gak apa-apa Justru seru kayak gini nih Gue belum pernah Ini senengnya nih Kalau metode Iya 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 beneran ini yang Surabaya Ini Ekonomi Nah ini Anggap langkah Cuman ada Tiga Oh gitu Tiga set Oh yang langgap Oh iya Kita masuk Masuk kereta baru juga sih Oh Oke 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 Baru ada tuh tahun Awal tahun ini Atau 2021 Saya lupa Iya Lanjut lagi Wah seru seru Ini baru-baru pertama kali podcast Dengan narasumber yang seneng kereta Terus di belakangnya penampang kereta nih langsung Sambil hunting Gue ada lagi Gue ada lagi Ini masih dalam kota ini ya Ini yang 205 ya Sama kayak yang tadi cuman Populasinya paling banyak nih di Jabodetabek Oh Oke 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 tadi bicara soal dadah-dadah gitu ya Nah gue liat satu-satu konten dulu Itu ada Ketangkep kamera Lagi dadah gitu Oh yang kereta viral kemarin itu ya Iya Kereta panoramik Kalau gak salah deh Pokoknya gue liat itu Wih dapet aja gitu Ini momen-momennya kayak gitu Seru ya gitu Seru gitu Kebetulan itu momen pertama itu Jadi pejalanan pertama kereta panoramik Dari Tasim Gambir ke Jogja gitu Nah kebetulan di dalamnya itu banyak kreator juga Oh karena nge-review juga Ada talker juga Ada telegram juga Gitu Dan yang ngerekam waktu itu disini juga nih Rame waktu itu Oke 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 Oh gitu Nah Lu Sehapal itu Rutenya Maksudnya Biar tau Oh jam segini lewat nih Gak mungkin doang lu kayak nungguin Lama gitu kan Gak mungkin Hasil jadwanya Dan lu Lu ngecek-gecekin Harus hafal Lu sempet nanya kan waktu awal Pernah nungguin kereta tuh Jaman pandemi Karena kereta jarang yang dinas tuh Nungguin seharian Gak ada yang lewat Astagfirullah Ya 3 jam sekali apa 2 jam sekali gitu Karena pernah seping-seping Kalau pandemi itu Tapi alhamdulillah sekarang udah Mulai aktif Udah mulai aktif Udah mulai normal lagi gitu ya Ini gak pake masalah Bukan merasa paling gimana-gimana Cuma memang yaudah Alhamdulillah gue sehat Bang Dikir juga sehat gitu Udah pada vaksin Udah tiga kali Udah tiga kali gue Jadi dari jadwal Tau gitu ya Nah secara Jenis kereta lu sebenernya Lebih memahami Modelnya aja Atau kayak Wah ini mesin ini Lebih oke dibandingkan Kereta yang ini Misalnya gitu Apa lu mendalami sejauh itu gak sih Sekarang sih iya Oh sekarang iya Mencoba mendalami lagi gitu Jenis-jenisnya sih Cuma untuk kekuatannya Apanya gitu Itu gak sampai dalam banget gitu Misalnya di posisi 201 gitu Kayak tadi kan 201 tuh yang lewat Terus ada 203 Ada 206 yang terbaru Yang kabynya ada dua tuh Depan belakang Jadi gak perlu diputer Zaman dulu ada di Poja Cedegara Jadi gak perlu gini ya Artinya cuma tinggal maju mundur doang lah ya Karena kabynya udah depan belakang Yang paling baru keluar tuh Gak baru juga sih Terakhir keluar tuh 2015 dia Udah 7 tahun lah Dan itu yang terbaru Di Indonesia Oke 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 Nah untuk itu ya Kereta seperti itu Nah kemudian Kalau misalnya Sesering apa sih lu naik kereta Jarang Justru jarang tuh Karena disibukan kita ya Sama-sama Benar Benar Paling weekend juga weekend Sama keluarga ya Mau naik kereta juga ya Gitu Mau naik kereta Anak-anak sekelas Beberapa kelas Ditinggalin Tanggung jawabnya besar Makanya ini salah satu Kenapa alasan gue Bukan jadi beban ya Maksudnya jadi Karena kita mengutamakan Yang wajibin dulu Ini kan kalau konten ini Kan jatohnya ya Yaudah Cuma kesenangan kita Jadi kalau Mohon maaf Kalau postingnya lama Uploadnya lama Karena perlu ngedip juga Butuh effort juga Terus juga Berarti gak sering lah Maka tadi balik lagi Sebenarnya lebih seneng bis dulunya Makanya kemarin Pas ngobrol sama Bayar Gue juga sebenarnya Kategori yang gue Gak ngerti BIS Cuma maksudnya Tahu pernah berapa Kan naik bis Tapi gak yang sampai Pahaman itu Gitu loh Kemarin gue nanyain Soal bis yang metik Bedanya apa Sama yang kopling Jadi dia ceritain Oke Terus Lu Lokasi Hanya baru Jakarta aja Atau mungkin pernah Di Bogor Atau dimana Pernah Jabodetabek itu hampir semuanya Oh udah pernah hampir semua ya Cuma kalau ke arah Mana Kebayoran itu Paling mentok Ke Tenjo Oh Tenjo Stasiunnya doang Walaupun pernah Sampai rangkas sih Cuma untuk hunting Itu paling jauh Sampai Tenjo Oh belum sampai sana Oke Nah yang Selain lo Misalnya Kereta lewat nih Yang lo liat itu Yang lo ambil itu Si keretanya yang Mungkin membawa penumpangnya Atau lebih Kayak ngeliat keretanya bagus Atau apa sih Yang diambil di momen ini Karena gue jujur Belum memahami Kesana Apa esensinya itu apa Banyak sih sebenarnya Kereta itu kan panjang Sebenarnya tuh Poinnya tuh channel gue itu Lebih ke anak-anak Karena anak-anak Sering ngeliat kereta Beda mungkin kalau kontennya trip Itu berarti lebih umum Kita infoin harga tiket Keretanya kemana Fasilitas kereta Karena keterbatasan waktu Dan gak bisa pergi jauh Udah kita ngerekam kereta lewat Cuma ngerekam kadang relnya Pas dilindes Apa namanya Roda Atau pantografnya Kalau kayaknya ada listriknya Terus suka nyala Stret Cakep banget Pernah dapet momen itu Pernah disini Selain itu kalau kereta jarak jauhnya Pernah itu lokomotifnya suaranya agak menggugar Iya, iya, iya Atau kereta barang yang Apa namanya Suara gerbongnya Gerbong, gerbong, gerbong Itu banyak yang senang Jadi ibaratnya kayak naik bis Liat bis gitu ya Bis lewat yang telolet-telolet gitu kali ya Ibaratnya samanya kayak gitu ya Liat tas juga sama Suara klaksonya kan beda-beda Terus ada yang bisa keluar api tuh Orang nyebutnya kobong Eh itu bener kebakaran gak sih Gue liat kok kayak Ini kebakaran gak sih gitu Dengan kata-kata lo apa gitu Pada senang apa gitu Kok kebakaran senang gitu loh Soalnya udah mulai langka tuh Kayak takobong Kan udah mulai listrik semua sih ya Terus yang itu juga udah mulai dibatesin Karena kan polusi ya Polusi udara juga Jadi udah di setting komputer lah bahasanya Jadi kayak motor itu udah kayak injection gitu Istilahnya lah Jadi solar yang keluar itu gak banyak Itu kan karena kebanyakan jadi keluar api asap gitu Tapi gak apa-apa Gak apa-apa sih jauh ini Cuman kalau kata perusahaan sih katanya Dihindari juga kayak gitu Karena ngerusak mesin gitu Bahaya sih gak Jadi ibaratnya efek Ya kayak mobil pake nos keluar api bus gitu doang ya Kita naik motor waktu itu langsung diguber Gak awet Tapi seru sih merasanya Saya juga senang Dan itu bukan lo doang? Maksudnya yang Banyaknya suka Karena udah mulai jarang Nah ini cuma satu nih Oh ini pulang Guinness ini Nah stikernya ini stiker 17an Belum dicopot Oh iya Oh iya Lucu ya Apakah orang Jawa bilangnya pala ugeng Ada yang bilang kereta jomblo Itu waktu jaman stiker baru keluar itu diburu juga itu Gitu ya Pas awal Agustus tuh Jadi pokoknya yang paling perdana itu gak di bis, kereta Itu pasti diburu banget Apa yang Maksudnya gini Cuma karena ya baru Baru Karena baru itu Baru keluar masih fresh Masih grass Diangkat bisa Yang angkat agak viral dikit lah Gitu Oh iya iya sih Terus sekarang gampang banget sih Untuk kita Kayak launching gitu Iya 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 Oh gitu Tapi Oke tadi model udah mesin udah dari harga tiket lu tahu untuk kayak antar kota misalnya bis, eh bis, eh bis, kereta tadi berapa pasnya tadi panoramik berapa gitu lu tahu Ada beberapa yang tahu sih cuman gak hafal banget ya Sepaling ada beberapa kereta tuh yang disubsidi Di kata-kata murah tuh yang ada beberapa kereta gitu harganya tuh di bawah harga pasaran karena disubsidi Kebanyakan kereta kan agak mahal tuh sekarang Hehehehe Cuman ya untuk lo mirah pastinya sih kan suka berubah-berubah sih Kan ada tarif-tarif apa gitu Iya iya Biasanya jarak ya Biasanya jarak ya dari jarak Sama pemesanan tiketnya juga berpengaruh Misalnya beberapa bulan sebelumnya itu biasanya lebih murah ya Oh kalau untuk yang keluar kota ya Oh kalau untuk yang keluar kota ya Oke lu secara sehari-hari tetap motor ya Motor Tetap motor ya Tapi pernah gak yang kayak lu kerja atau kemana gitu bener-bener yang naik kereta gitu Enggak pernah sih Belum pernah ya Enggak ada jalurnya ya Dan jauh juga dari tempat kerja pasti ya Iya Tengin batuk dulu A few moments later Oke berarti naik kereta belum Apa maksudnya untuk kerja belum ya Belum Enggak lewat sekolahnya Hehehehe Enggak lewat sekolahan Nah ini apa nih Ini CC203 nih Aduh apa tuh Keretanya Argus Sindoro Kok bersih ya kayaknya Kepalanya CC203 Jadi bentuknya tuh Agak aerodinamis Oh iya 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 Ini yang tadi jumlahnya paling banyak nih Oh sering ya termasuk sering ya Maksudnya Kanak-kanak yang banyak pakai ya Paling banyak Paling banyak dipesan waktu itu dari Jepang Oh oke Ini keluar kota nih yang Ini keluar kota Argus Sindoro nih Dari Semarang Dari Semarang Dari Semarang Iya Dari Semarang Dari Semarang Dari Semarang KKL itu ya Gak ini ada acara Pameran Ini kereta apa tuh Lempuyangan Oh iya Pasasannya Lempuyangan Waktu itu Pameran-pameran Lempuyangan Sekarang mesti lihat pameran Stasiunnya Lempuyangan Stasiunnya Lempuyangan Stasiunnya Lempuyangan Terpikir kayak Lu beli tiket bus Atau tiket kereta Antar kota lah gitu Yang Oke gue mau pulang tanggal segini Ada tiketnya Gitu loh Nah Anak berangkat nih Yuk kita kolektif Duit Cuma 75 ribu Kalau gak salah Lupa gue Di bawah 100 ribu deh 2012 Kalau gak salah Terus Ceritanya Pada beli pulang balik Terus ada beberapa orang yang Gue baliknya nanti Ketanya gitu Ntar gue beli tiket sendiri aja Dulu nya disana Gue ngikut lo Soal-soal gitu Oh yaudah deh Gue ikut lo aja Gitu kan Yaudah Berangkat lah Wah berangkat senang senang Pas Hamin 2 Udah mulai tuh Dari LO sananya Dari WNY Waktu itu WNY nya ngomong Mbak mas Ada yang mau Ini tiket gak Gitu kan Ada beberapa yang dapet Gue yang gak dapet Wah panik dong Berhenti 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 Terus Akhirnya Wah cari deh cari deh Berapa harganya Gue hajar deh Gitu kan Gak Cari sama dia tuh Waktu sama Aduh namanya siapa ya lupa Martin Mas Martin Kalau masih ada Denger ya nonton ya Jadi Mas Martin ini Anak 2010 juga Sama Anak gue Anak ONJ juga Anak Anak ONJ Tapi 2010 Terus udah gitu Nyari Nyari Ada mas Tapi harganya Dua kali lipat Sama calo kan Yaudah Pulangnya sama Tapi beda jam kereta Jadi temen-temen gue pada balik Gue nungguin Gengi Gengi Sosoan Sosoan banget Jadi sendirian tuh ya Penjalanan Sendiri Temen-temen gue jam 5 Udah pada jalan Gue jam 7 Jam 8 Baru jalan Waduh itu Pengalaman paling Bodoh lah Udah gak tau Sosoan nah itu tuh ngerinya kalo naik kereta tuh harus memilih jadi sekalian ya pulang pergi gitu ya bener-bener di planning lah gitu so-soan gue tuh kayak wah enak ya juga ya gini-gini pas bener-bener pulang kan dikadeh dulu udah dapet tiket oke untuk kereta makanya akhirnya katakanlah menghasilkan ya bang ya dari youtube ini dari youtube lumayan sih kalo dia bilang menghasilkan gak gede untuk ukuran channel gue ya itu mah menghasilkan lumayan ya kayak gaji kedua lah iya iya amin amin doain ya terus oke secara komunitas-komunitas ini lu udah beberapa banyak yang apa komunitas gak pernah ikut tapi kalo temen hanting banyak hmm artinya kayak janjian aja gitu ya ada ketemu aja gitu janjian juga jarang sih karena gak biasa lah orang-orang kita janjian-janjian gak rap gitu kan ya udah mau hanting jam berapa nih ketemu aja di lokasi kalo gak ketemu ya udah besok aja bakal ketemu lagi kok jadi gak tumbuh-tumbuhan karena kalo itu kan pas lagi ngejar momen iya 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 ternyata selalu update dan susah buat nunggunya lagi dan paling sering tuh kadang ketinggalan momen memang tidak kita ke jebak macet, waktu sampai sini katanya udah lewat, sedih, sedih banget ini for your info juga, jadi hari ini kita janjiannya jam 9-10, gue jam 9 berangkat nih, eh sampai sini jam 10 lewat, Bang Rieke udah nunggu, wah gue duluan nih kayaknya nih, gue gak enak kan gitu, eh gak tanya udah datang duluan, gue gak enak lagi, gue santai kan, sebetulan tadi hunting dulu di Panukjati pasti macet nih, udah santai aja nunggu ini, kalau gue lebih mendingan gue yang nunggu dibanding orang sama sih sebenernya, cuma tadi tuh beneran hujan Bang ya, maaf ya, bener-bener minta maaf deh ini yang berlimis tadi, ini alhamdulillah cerah banget ini, cerah, insya Allah jangan, jangan hujan iya, terus udaranya lagi sejuk banget gitu, gak panas gitu, nah apa tadi untuk kayak kereta harga, lu beberapa tau lah ya gitu, nah sama komunitas juga tadi udah dibilang kalau bahwa gak masuk komunitas, artinya ya karena seneng aja gitu ya, independen independen, nah dari sampai sekarang ini lu masih mau ngontainin, apalagi sih yang belum lo dapet dari kereta ini gitu ya mungkin ada momennya yang akan datang kali, yang bakal muncul ya itu, cuma belum tau apa gitu gak sih, pokoknya ya ibuatnya momennya itu tak, rekam lagi gitu, gak tau lah ya ini gak tau, gak tau, oh iya, sesering apa sih lu dalam sehari bisa satu, atau? 4 video, shortnya 2, video utamanya 2, ini dibagi itu, oh iya shortnya banyak banget karena menghasilkan tuh short tuh, bulan Januari apa Raluari? hmm, gue belum baca lagi, bocang main youtube tuh, short nanti ada adsense nya tuh, ada penghasilnya oh iya iya, kalau itu tau gua, kalau itu tau, cuma maksudnya untuk spesifikasi ini belum tau lagi sih, belum baca itu ya jadi, salah satu yang merekomendasi gua ke Bang Deki ini adalah Kak Liza waktu itu ya, kita sempat ke podcast juga terus katanya, itu tuh kalau misalnya belajar podcast sama, eh apa, belajar youtube sama Bang Deki, udah gini-gini wah pas liat, wah iya juga gitu kan, kemarin juga sama abah juga oke juga gitu kan, cuma belum tau hasilnya gimana gitu kalau tuh lu belajar sama Liza loh, untuk apanya nih? ya untuk editing video, ngeliat-ngeliatin dia sih, gak belajar dari video itu kan, ngeliat caranya gimana sih, gua ngambil videonya gitu, iya 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 dari kakak tersayang Ayo! hah! gayii! rumahnya deket disini iya 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 gua main main, makanya tadi pas ingetin rumahnya Liza kan disini, iya 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 mungkin mampir nanti kali ya gitu, kalau ada, kalau ada oke, nah disamping lu ngajar, disamping lu ngonten, ternyata Bang Deki ini juga salah satu pemusik lah pemusik, main trum emang, lebih main trum ya, iya Jati mana? 2003 Yang guru SMA 8 Udah sebut sekolahnya Guru SMA 8 Ahmad Jati? Ya kemarin ketemu gue Tahun lalu Weh, kaget gue Raja nya kaya nih, biarin aja Masih renggut aja? Iya, masih renggut aja Oh, sama Ahmad Jati sempat ketemu Tahun lalu hari guru di distrik Dia koordinator pameran Iya Tapi juga pameran bus Ah, sial Pantes kan si Panji tau Si... Panji dari Tio Iya, Panji dari Tio Ikut juga dia Si Mencing tau Kan gue ga begitu tau kan personilnya gitu Cuma tau, oh, Pak Jati gini-gini Koso asik banget Tapi yaudah mungkin karena mereka sering ketemu kali ya Gue kan ga pernah gitu kan, jarang ketemu Ternyata itu, Ahmad Jati Iya, iya, iya Yes Nah ini nih yang bikin anak kecil kadang suka Kata barang suaranya nih Kata barang nih Ini di dalemnya apa? Tau nya ga tau ya Ini biasanya... Oh ada ganteng merk-merk ininya nih ya? Iya Wih, baru nih Ada yang bilang sih, ada yang bawa sayur, buah, daging gitu Iya Tapi senyata-nyatanya engga kan? Kayaknya iya deh Oh iya Karena dibawa ke gudang logistik Oh kayaknya distributor gitu kali ya? Karena banyak kulkasnya Ada kulkasnya Kulkas sama freezer Iya, iya, iya Maksudnya ada mesin ininya Nah ini, kayak mesin-mesin gini gitu ya Oh Gak tau sih, ngasih tau Bercanda apa beneran Kayaknya sebenernya Sayur, ikan dari Surabaya Oke oke Oh itu mungkin yang pengiriman-pengiriman Oh oke Gue pikir kayak gini-gini tuh barang-barang Barang-barang benda gitu Bukan kayak bahan pakan atau apa gitu Ada lagi sih yang gerbongnya ga ada pendinginnya Itu ga tau juga isinya apa ya? Oh gitu Oke Mungkin penontonnya ada yang tau Bisa komentar lah ya Ada yang tau deh Biasanya bisa tau juga Iya Berarti segitu researchnya Berarti sesuatu gitu sukanya sama kereta Berarti itu Oke tadi balik lagi band Apa aja nih? Catur? Lu? Hendra Catur masuk ke gitar atau vokal? Melodi sama gitar Melodi sama vokal Melodi sama vokal Oke terus lu drum Kajati Bass Bass Hendra vokal Hendra Hendra Vokal sama gitar Berarti berempat aja ya Berempat Lu masih aktif sampe sekarang ya Masih Terakhir nge-band dimana? Nge-band di studio Nge-band di studio Kalau mau gue udah lama ya Kapan ya terakhir? Udah lama banget sebelum pandemi kali itu Oh setelah itu Latihan Pas pandemi itu juga udah mulai jarang latihan Oh berarti Maksudnya rutin itu masih rutin latihan? Iya Mas pandemi itu agak berkurang Udah pada sibukkan di popok Hahaha Tapi baca tuh baru nikah tuh tahun lalu kan Oh Iya Iya Sibuk ngelawan industri Iya Hahaha Iya Jadi nanti Mudah-mudahan ya Ada waktunya Ada Kesempatannya Mau Sama juga nih Mau ngumpulin band-band disney rupa Gitu kan OHM juga tadi tuh Tadi kan disebut OHM 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 itu juga Lu termasuk juga Adisional Adisional Tapi personalnya siapa ya itu? Ada Bang Odoy Pak Puguh lah Pak Puguh lah Guru semua itu Pak Odoy panggilnya Pak Yungja Terus Pak Pak Sule Satu lagi Pak Felik Sama 74 Felik, 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 Felik Kayak pernah denger deh gue Kayak pernah denger deh Kayak pernah denger deh Yang tinggi gak sih orangnya? Iya Agak Agak tinggi JS gak sih dia? Ini JS2 Sama 74 Ah iya bener berarti Maksudnya gak nyapa Cuma tau doang Oh ini Oh oke oke Nah itu band-band Banyak juga ya band 2006 ada Terus 2008 juga ada Waktu itu Nanti kapan-kapan deh ya Kita ini-ini Oke nah Itu musik dari kecil? Suka musik Suka musik Dari SMA kali ya Dan memang awalnya megang drum Dulu sempet belajar gitar tuh Cuman kuncinya gitu-gitu doang Tangannya kegedeannya Kita harus nyoba main drum aja deh Asal gebuk Gak jago-jago banget sih Bisa lah Ngatur tempo doang Ngatur tempo Belum jago Gak jago banget Tapi oke lah gitu Misalnya Karena waktu itu Selalu Kalau acara kampus Pasti kalau gak manggil OHM Pasti danggun Manggilnya gitu Bayang gak sih? Enggak loh Emang SR Keluarga KBSR Keluarga Besar Seni Rupa Wuih Mantep tuh slogan itu Nah Akhirnya Merambah Ke dunia guru ya gitu Nah itu lu Ini kita Kita cerita seri-seri aja ya Sebenernya lu jadi guru itu Memang passion kah? Atau karena Ya udahlah Gue pengen jadi guru aja gitu Awalnya Gak ada ya Gak ada niat jadi guru gitu Gue pas lagi Jalanin selama Tahun 2009 itu ya Sampai 2011 Ternyata nikmat banget Pulangan cepat Iya Jam kosong Anggur kan Libur banyak Anak libur kita libur Iya Dan intinya ilmu kita tuh kepake Iya Sampai akhir hayat mereka Akhirnya Akhirnya Bener 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 Nyantai sih bener Iya Dan Ya akhirnya gue juga jadi tau Ternyata Kebiasaan gue untuk Bertanya Atau ngobrol Untuk ngomong sama orang tuh Kepake loh Di dunia guru ini gitu Ngomong sama anak gitu kan Jadi kayak Kita sharing gitu kan Iya Apa yang gak sesuai materi aja Karena kita sanggut kautin Nih kalo belajar ini Pake begini Begini-gini Jadi anak jadi Lebih excited gitu ya Oke oke Seru sih ya jadi gue Selalu banyak ngedoain kita Amin 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 Bener 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 Karena Karena apa Guru itu Pahlawan Tanpa tanda jasa Wah Tapi di gaji sih Gede Gede Iya Gede Amin Khusus Jakarta ya Khusus Jakarta Khusus Jakarta Khusus Jakarta Saingnya banyak banget ya Susah Ya Ya Alhamdulillah kita udah Mendapatkan rezeki itu gitu ya Alhamdulillah aja gitu Ya Allah Jangan sombong ya Pak Enggak Ya teh ini sharing-sharing aja Karena Background apapun Ya Kita mau ngonten Mau jadi Guru Sekalipun Ya apapun kalo kita seneng Ya udah jalanin aja gitu ya Bang Ya Nah itu Bener bener Konsisten dulu Nah ini kayak Bang Deki nih Gue liat tuh Seminggu 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 nih orang rajin banget Sehari empat loh Jadi udah ada stock lah ya Ada Lu upload berapa kali sekali Maksudnya berapa kali sekali Misalnya seminggu berapa kali upload Seminggu sekali aja Kadang dua hari sekali Cuma sekali upload 8 video tuh kalo dua hari Pokoknya wajib sehari tuh empat Dua shot dua video utama Oke Berarti ngambilnya sehari empat Bener bener sehari empat Setiap hari Uploadnya Enggak ngambilnya Huntingnya Oh huntingnya banyak Maksudnya seminggu itu Hunting cuma dua kali kadang Atau tiga kali Tapi banyak dapetnya Oh maksudnya untuk stock sheet aja lah Iya Cuma ngambilnya banyak banget sekali Saat kali hunting tuh bisa 20 sampai 30 giga What Pernah tuh sampai 50 giga tuh dari pagi sampai sore Di tempat yang berbeda Iya Mungkin disitu aja kan Pasti Karena dari sini star sampai sekarang Astaghfirullahaladzim niat banget Itu sampai hitam tuh Belang 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 sebenarnya jepit Wah kok Resiko lah kan Niat banget ya Ngumpulin jadi Akhirnya di kita Ya di manage lah ya Gimana cara ini Ini cocok video ini Buat hari apa nih Wah Wah Sehari Ya katakanlah sehari empat Oh maksudnya tadi sehari empat video tuh Terus sekali upload empat video Oh iya Dua short dua utama Nah Di jamnya sama Mendekati Misalnya pagi jam 6 Jam 6 jam 7 lah Siangnya tuh jam Antara jam 10 sampai jam 12 Sorenya Jam 4 sampai jam 7 malem Gila Yang tengah malem jam 12 Gila Tapi lu Secara editing Maksudnya gak terlalu banyak efek sih ya Ada beberapa yang kasih efek gitu Cuman efeknya gak efek film ya Tapi sound-sound aneh gitu Iya 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 Gue juga beberapa yang nonton Lucu lucu itu Pas lagi kejar tayang Misalnya lagi gak sempet nih Atau sibuk Udah yang lain aja tek 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 Render selesai Kalau lagi banyak waktu luang Wah ini kayaknya bagus dibikin efek gitu Ya Buat open Bener bener Nah gue pikir kan dengan Kita sebagai guru gitu ya Maksudnya ada jam-jam kosong Bisa lah ya ya tapi ternyata saya juga tidak bisa nama-nama terbiasa gak? iya harus terbiasa dulu karena pas udah mau ngedit gitu ah jam kosong nih edit entah nanti ada panggilan para sekolah kan ada siswa yang kenapa ada yang gimana jadi ya gitulah lika-likunya guru sebagai content creator juga gitu nah di tahun 2023 ini lo nantinya akan mau buat apa bang? ya tetep content seperti ini atau mungkin ada yang mau lo kejar lagi harus tetep content kayak gini aja sih tapi inovasi terus jadi penambahnya gak bosen tapi gak cuma itu-itu lagi aja gitu ya aku kata apa nih belakang? gak mau ngeliat gue? gak tau gue bahwa Nengkarta? masirnya nyapa lagi? gua gak tau namanya yang dimana iya bangkarta iya bangkarta iya bangkarta iya bangkarta iya Pasar Senen Jombang oh Pasar Senen ini kok kola nebak ya kayak rumah jatlahnya tau gue ya kayak yang film ini gua tau tuh film The Kitchen yang balapan tuh dia tau mesin apa mesinnya mesin ini mesin ini gokil laluan dari jatlahnya udah mau jubur nih mengungkatannya oh ini baru sampe ya? berarti ya berangkat Pasar Senen iya bangkarta jam 12 kurang gila apal banget sumpah karena sering anting iya hahaha tapi kadang berubah loh ada gapekannya kan kasih katanya upal nih gapekannya jadi tiap tahun berubah sekarang mungkin bergeser maju atau mundur gitu ah menitnya berubah atau jamnya berubah oke oke wah ini satu pengalaman yang unik banget menurut gue unik terus juga seru juga dan jujur ya tadi gue kemarin waktu pas mau jalan-jalan sama Bang Deki itu gue kan menghormati beliau ya gitu jadi kayak cari kafe nih apa nih kafe gitu wah gak nemu gue gak mau gue gak mau main kafe gue bisa di warko bukan kan menghormati kan gue bilang menghormati terus nyari-nyari aduh ini banyak yang live music iya wah ini bakal ganggu nih gue bilang gitu kan aduh gak bisa bang lu aja deh bang nyari-nyari wah gue nyerah gue bilang gitu gue puyeng nih gini-gini yaudah sini sini yaudah gue ngikut gitu eh tadi pas lewat pinggir-pinggir wah gue dibawa kemana tadi muter juga deket disini iya terus kayak searah kan iya terus gue pikir wah ini gue mau dibawa kemana gitu kan eh tadi gue kesini gue gak expect karena mikir kita paling ya mohon maaf kita paling kayak di warung kopinya bener-bener di warung kopi terus kita arah kesana gitu tapi itu matutnya kayak gini menurut gue kayak wah seru sih seru dan kita jadi leluasa gitu maksudnya gak ngetakut keberisikan apa malah kita yang takut ini berisik tapi alhamdulillah kayaknya sih aman sih karena lewatnya pelan kan banyak yang pelan-pelan gitu wah itu nah ini gue bilang udah mau zuhur oke terakhir bang buat buat para penggemar kereta di yang nonton lu terus juga mungkin yang mereka mau bikin konten kayak lu gini tipsnya apa nih gitu yang kira-kira supaya orang tuh bisa nonton gitu kalau kitanya terlalu berat ya saran aja deh yaudah saran kalau hunting tuh tetep safety jangan terlalu deket rel jaga jarak dan jangan ganggu masinis gitu masinis kan kerja karena masinisnya diteriak-teriakin itu jangan gak bagus itu naruh karena dia konsentrasi juga enggak kan itu jalan otomatis iya karena suka teriak-teriak misalnya gak dikasih apa gitu gak disapa marah-marah lah wah waw kalau dikata-katain masinisnya ada tuh yang kayak gitu tuh k out hilang? gitu kan masinis orang tua harus mati aduh iya sih gak maksudnya kategori apa orang itu marah? misalnya kalau di bisnya contohnya no ga dikasih supirnya dimarah-marahin bentak-bentak lah dikatain sensor ada keilnya apa cara apa yang di maksudnya mereka minta apa keelit kunyari Minta disapa lah, minta dikasih kobong lah, dikasih kelakson, din, banyak yang kayak gitu Wah, gue baru tau ini Di setiap pengakultasi itu ada, nggak dibis aja, kereta juga ada Dan banyak yang ngelakukan itu gitu ya, maksudnya yang marah-marah ya gitu Oknum sih, nggak semuanya Pilihnya sih tetap safety gitu Yang buat yang ini izin sama orang tua Emang, mau anting Oh iya, iya bahaya lu Terus cari ngomongannya kemana ya Gimana nih anak Ngamain bogor Jadi coba buat nanti Oke, emang lu ada keinginan buat kayak nge-review keretanya nggak sih? Maksudnya lu naik kereta, terus lu mau nge-review-review gitu Nggak sih, nggak ada Udah ada pasarnya masing-masing ya, udah ada channel lain gitu Oh, beda ya, itu segmennya beda ya Gue lebih seneng tuh bahas sejarahnya Karena ada beberapa video gue biarpun dikit Bahas sejarah jalur dimana gitu, jalur mati Kayak sini dulu pernah gue bahas Ternyata dulu ada rel ketimbun di sini Jadi nggak bisa lewat? Enggak, jadi emang dulu ada parkiran ya Jadi parkiran kereta gerbong ditimbun di sini Jadi jaman Belanda itu ditimbunnya tahun 60-an atau 70-an gitu kalau nggak salah Pas dibangun rel ini, diangkat tuh relnya Gak jauh-jauh dari SR juga sih Iya, ada ya sejarah yang lupa Saksunya itu keren-keren loh Sekarang udah udah mulai badan bagus ya Udah banyak yang bagus banget ya Ini kayak jatuh negara itu kan ngadopsi modern sama dunia Kalau gue yang sering lihat Ternabang 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 Wah itu Ternabang juga bagus banget sekarang Beda-beda Kayak, ya lu kayak masuk dunia digital gitu Semua serba lampu, serba LED Ini, 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 masih dalam tempat juga nih Iya, ini, ini Dia 205 Itu sana berangkat nih? Datang, jadi udah gambir Oh, oke Nah ini kenapa sepelan ini? Oh, lampu merah Oh, iya, iya, iya Kalau lampunya berubah, boleh-boleh jalan Oh, jadi berhenti mereka nih? Berhenti, berhenti Oh, itu maksudnya tuh itu ya Kalau naik kereta tuh, oke, oke Gua bikin Di Jepang tuh masih sibuk atau apa Atau masih ke pending apa gitu ya Kayaknya kereta tadi tuh Bang Ankarta ya? Iya, iya, iya Ah, oke, oke, oke Oh, seru banget ya Seru banget, seru banget Terima kasih banyak Bang Deki Sampai ketemu lagi di konten berikutnya Nanti kita bisa kolet-kolet Nanti kalau gue mau naik kereta Mungkin ajak Bang Deki kali ya Kemana kita ya Mungkin ada trip yang nanti lu bisa tahu Kemana-kemananya gitu Barang Bang Syabudin Erwin cakep tuh Ah, cakep tuh, bertiga ya Bertiga kita mau naik Siap Bang Erwin, harus ya Bergi jauh naik bis Bergi jauh dia Oke, sekali lagi terima kasih Bang Deki Nanti subscribe channelnya Bang Deki Deki, apa? Deki Kambuan Kembuan Terus kemudian Instagramnya juga sama ya Sama Sama, Deki Kambuan juga Kemudian juga nanti ditonton channelnya Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Video dari Youtube ini Dan jangan lupa untuk nyalakan, lonceng, dan notifikasi Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih Semakin rame Dan terdajat juga Stay healthy, I was grateful and be happy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati